Halo guys semuanya, selamat datang kembali di channel Inno Kita bakal lanjutin part yang sebelumnya yaitu part 10 Sekarang kita udah ke part 11 ya teman-teman ya Jadi sebelum kita mulai lanjutan part yang kemarin, part 11 yaitu yang sekarang Gue mesti mention sama kalian terlebih dahulu, gue mesti bilang sama kalian terlebih dahulu Bahwa sebenernya gue udah sampai ke depan sana guys, udah jauh banget Kira-kira 15 menitan main, tapi file videonya tiba-tiba korup teman-teman Entah kenapa ya, game-nya nge-freeze, file videonya korup Jadi gue mesti ngulang lagi nih recordnya dari sini Jadi beberapa item itu di depan udah gue ambil Cuman gue bakalan tetap nunjukin kalian caranya ya, jalan-jalan yang kemana Jadi kita langsung aja guys, buat menghemat durasi Kemarin kita udah ngalahin 2 NPC kan disini, dan ngambil shield di atas sana Jadi kita langsung aja kesini Nah kalo lo sampai di atas sini Kalo lo bakalan liat disini bakalan ada jalan buat kesana Lo jangan lewat tengah, karena kalo lewat tengah lo bakalan dikroyok Kita bakalan ngambil jalan kiri guys Ambil jalan kiri Sebenernya tadi ini udah gue lewatin Cuman yaudah kita ulang lagi Bakalan ada anjing yang nyamperin lo Tuh liat tuh ada yang mana-mana kan Anjingnya mana ya Oke anjingnya nggak ketrigger yaudah kita gebukin aja yang ini Bunuh aja ini guys Bunuh anjingnya Bunuh aja Habis itu ambil ini Dia ngedruk sesuatu Ngedruk Kerus bunuhnya Bunuh yang ini habis itu Habis itu bunuh anjingnya Hati-hati sama tukang panah guys Udah, selalu itu udah naik lagi ke atas Dia ngedruk lagi Ambil itemnya Happy pull Terus lo bunuh yang ini Terus lo bunuh Anjing yang itu Yang udah ketrigger itu Lekin aja ya temen-temen Habis itu masih ada satu ya Itu yang terakhir Jadi kalo lewat tengah lo bakal dikroyok nih sama mereka nih Udah Disini bakal ada item satu Lo ambil aja itemnya Ini dia Lo ambil aja Intinya area ini udah clear Itu cuma buat buka jalan temen-temen Habis itu langsung kesini Langsung aja kesini Terus Dan disini bakalan ada musuh yang mau ngeledakin dirinya sendiri Buat ngedamage kita Jadi lo mesti bunuh dia secepat mungkin Ini dia Bunuh aja Bunuh Habis itu lo masuk ke dalam Lo buka ini temen-temen Buka ini Nah terus disini bakalan ada bonfire Lo nyalain aja ya Yang lain Terus lo boleh rest Dan disini bakalan ada NPC Jangan ngapa-ngapain Gak usah ngobrol sama dia Gak usah interaksi sama dia Karena dia bakalan ngebawa kita ke DLC Dan itu kita bakalan lakukan nanti Jadi habis itu lo kesini Disini bakalan ada item Namanya whips Lo ambil aja Udah gue ambil Habis itu lo kesini Kita keluar lagi Musuh yang di depan sana Lo biarin aja Terus yang ini lo bunuh Mereka gak nyerang lo Kecuali lo nyerang mereka duluan Habis itu lo bunuh yang ini Dan disini bakalan ada S2 Shard temen-temen Jadi lo ambil aja ya Gue udah gue ambil Terus lo ke atas sini Bakalan banyak banget item disini Dan disini ada tipikal monster Yang tiap kali lo bunuh Mereka hidup lagi Jadi lo gak usah gue gris ya Dan mereka lambat Lo langsung aja ke atas sini Terus ke atas sini Terus lo ke sebelah kiri sini Ada bakalan ada item Lo ambil Kalau gak salah pedang disini Terus lo terus kesini Lo ke kiri sini Lo turun ke bawah Dan lagi kesini Terus Terus aja Dan disini bakalan ada item juga Di sebelah sana temen-temen Jadi waktu lo turun Lo ambil itemnya disini Bakalan banyak musuh yang ngembus lo Kalau musuhnya udah keluar kayak gini Lo lari aja Langsung kesini Terus lari Jadi musuh disini gak ada yang kita lawan Kita lari-lari doang Terus lari kesini Lo liat di depan masih ada kan Lari aja Terus Terus lari aja Terus Nah yang mesti kita bunuh adalah yang ini Ini temen-temen Ini nih nyerang kita Soalnya gerakannya cepat Dan sakit Kalau gak salah namanya dancer ya Penari temen-temen Let's tap Dan ini spawn terus Temen-temen Gak sekali spawn Bunuh Dan satu lagi Gue lupa Enggak Langsung aja Setulah lo kesini Terus lo kesini Lo bisa tendang ini Ke bawah sini Terus ke bawah Dan lo bisa tendang Tangga ini guys Sebelumnya tandanya di atas ya Dan sebelum itu Disini tuh ada item Itu grid seal Lo ambil aja Itemnya udah gue ambil Terus turun Lo turun ke bawah Turun Turun ke bawah Ini jadi jalan tembus guys Nah gue lupa nyebutin sama kalian Bentar aja ya Sini dulu Terus ke atas Gue lupa nyebutin sama kalian Bentar Ada musuh kayak gituan Kita skip aja guys Gue lupa nyebutin sama kalian Jadi sebelum kalian kesini guys Kalian balik dulu ke Firelink shrine temen-temen Setelah itu kalian temui NPC yang jual Yang jual-jual barang Ada gue bilang kan NPC yang nenek-nenek itu Yang deket tempat ke Andri Terus kalian beli obor Harganya cuma 300 perak guys Murah banget Kalian beli ini ya Nah habis kalian beli obor ini Gunanya apa obor ini Obor ini gunanya untuk Ngelawan musuh yang tadi nyerang kita Jadi setiap kali musuh itu nyerang kita Di badan kita bakalan ada parasit Dan kalau itu dibiarkan kita bisa kena blood loss Jadi kayak ada bar Bar Apa ya namanya ya Bar bleeding itu bakalan keisi terus Dan itu bakalan cepet full Bakalan full nantinya kita kena blood loss Dan itu lama banget ilangnya Cara nyalangnya ini gampang Tinggal tuker aja kayak gini Terp Jadi obor Dan dia bakalan langsung lepas otomatis parasitnya Dan gak usah ditahan Yang penting obor sekali udah langsung tuker Dan dia langsung lepas Cara nuker obor itu gimana Langsung ganti senjata yang di obor Jadi lu buka menu Disini lu taruh Ini kan slot senjata Di sebelahnya lu taruh slot obor Jadi lu tinggal tekan shape Di PC Terus lu scroll ke atas Ganti ya Jadi kalau udah beli obor Ya lu udah ngikutin cara gua tadi Sampai balik kesini Sampai lu ngambil item disini temen-temen ya Eh item itu belum kita ambil Lu udah rest ya harusnya Lu udah beli obor Balik lagi kesini Cuma sekarang kita balik ngeskip semua musuh ini Dan gak lewat atas lagi Tapi lewat bawah sini guys Nih Nah lu bawah sini Turun Turun Dan bakalan kita lawan musuh ini Musuhnya kayak venom guys Tuh tuh Kalau liat tuh Ada bar yang ngisih kan Di bawah badan gua itu Itu dia barnya Kalau liat tuh keisi terus barnya Kalau gua ganti itu Ganti obor Jangan sangat pas guys Habis itu lu terus kesini Ada bakalan ada dua lagi Kayak gitu Itu dia Nah Tuh lu kesini Dan disini bakalan ada Talisman Lu ambil aja item Terus lu kesini Busu lagi yang ini Tuh Tiap kali dia nyerang guys Bakalan keisi bar itu Dan semakin sering dia nyerang Semakin cepat barnya keisi Nyeranginnya sang gampang Ntar Begitu aja tuh Oke Setulah kesini Dan disini bakalan ada Crystal lizard temen-temen Disitu Di pojokan sini ada crystal lizard Lu kejar aja Caranya nyamping ya Nyamping kesini Biar dia larinya Nabrak tembok Setulah bunuh Seras Seras Dan disini bakalan ada item 1 Titan night shark Nampil aja Oke Kenapa gua bilang gitu Karena gua udah lewat Gara-gara file yang korup Geselin banget coy Abis itu disini bakalan ada lagi Crystal lizard 1 Disini Lu kejar aja Lu pepet kiri-kiri Biar dia nabrak tembok Lagi-lagi bunuh Seras Dan disini bakalan ada Crystal beast Nah ini untungnya gak keriset Sampai disini Ini sebenarnya tadi udah gua lawan juga Cuman Yang dia gak kesave file Jadi kita bakalan lawan lagi Crystal beast Crystal beast ini musuh yang pertama Dikita lawan Kalau lu musuh inget Ini lawannya gini Dia gak bakalan nyerang Sampai kita nyerang dia duluan Jadi gini guys Serang aja dia Seperti biasa Terus nah sekali ya Terus nah sekali ya Terus teger Gue jadi cupu ini ngelawan dia Udah Nah tadi itu ngelag Sampai disini guys Disini Capret banget Terus tuh lo kesini ya Terus tuh ada lagi monster yang kayak gini ya Lu bunuh aja Udah Lu ganti lagi kayak gini Lu ambil disini ada poison bite ring Dan Kita bakalan lanjut lagi kesini Disini lagi Balik lagi kesini Dan lu ambil ini Oke Sebelum kita lanjut lagi perjalanan kita Kita bakalan upgrade Estus Kita terlebih dahulu guys Kita kan udah buka shortcut Di tempat yang sebelumnya Kita sekalian upgrade level lah ya Kembali lagi fire ring shrine Dan ada satu tempat tadi Yang gue lupa tunjukin ke lo Abis ini kita bakalan Gue bakalan tunjukin tempatnya Jadi ada beberapa tempat yang miss ya Gara-gara itu guys File nya koru Disini dulu Dan satu lagi Yang tempat yang gue bilang miss itu Kita bisa dapet ini guys Undead bone sharp Nanti lo ambil aja ya Gak masalah gak di upgrade dulu Atau lo bisa pulang Setelah ambil Udah Level 3 Terus lo bisa kesini dulu Buat upgrade Udah level 25 Itu kita Tipis banget guys Kita bisa upgrade lagi Masih kurang loh Stop Kita bakalan naikin ini guys Naikin ini kita Kedua 5 Strength Habis itu kita bakalan upgrade Estus kita Upgrade Upgrade Kita bisa give call juga Terus reinfast Estus class Yes Jangan lupa di elot guys Sudah Kita bakalan ngecek si Yuria dulu ya Ada gak dialog baru dia Belum ada dialog baru Balik lagi ke tempat tadi Travel Capo Kita balik lagi Kita udah ada jalan tembus guys Jadi tenang aja guys Cepet Fallen Knight Armor Udah Kita langsung aja kesini guys Langsung aja kesini Gak usah digubis lagi mereka guys Naik aja langsung Tuh Naik Tangga yang agak panjang Dan kita bakalan lawan dancer itu lagi Dia bakalan hidup lagi ya Gue bilang kan dia spawn terus Itu dia Lawannya disini guys Kalau lawannya dibawah Lu bisa gebuk ya Backstep Backstep aja guys Tau dia ini guys Sudah Tempat yang belum gue bilang sama lu Itu dibawah sini guys Jadi ada item item disini Dan lu musuh disini gak perlu lawan Karena mereka bakalan ditembak-tembak Sama tukang panah teman kita Disini ada item lo ambil aja Disini ada item lo ambil Ambil semuanya Dan si Apa namanya Si Unborn Bone Bone sharknya tuh Bone ashesnya tuh disini guys Tuh My itemnya tembuk ambil aja nanti disitu ya Udah Nantinya disitu itemnya Lo bisa balik lagi ke Firelink shrine Pakai Pakai Humber bone Atau langsung aja Sarin gue balik dulu Upgrade dulu Sampai S2 plus 2 Baru balik lagi disini Kalau udah kelar Lo kesini Terus ini belum bisa dibuka Bukanya nanti ya Abis itu lo kesini Lo ambil item ini Lo liat tuh Kalau lo maju kesini Bakalan ada musuh di atas sana Yang turun juga Pakai panah Nah ini kan susah lo Ngawan dia Bakalan ada yang tukang panah Jadi lo kesini guys Nanti dia bakalan maju-maju Dan jatuh ya Tuh Kalau dia udah jatuh Baru kita samperin Nah itu yang dilempar sama dia Jangan sampai lo kena guys Kalau kena lo gak bisa ngeheal Efeknya kayak ini ya Kayak anti healnya punya Siapa namanya Punya all ya Di sekiro Makan tuh Coba aja Abis itu lo kesini guys Hati-hati jatuh ya Disini bakalan ada musuh satu Nih Lo bunuh aja nih Hati-hati jatuh tuh temen-temen Tuh lo kesini Dia tuh bakalan ada musuh lagi satu Dan dia bakalan Bakar di jing sendiri Bunuh aja Dan disini banyak banget Troll ya Troll Yang dia tuh gantung-gantung Di atas atap Kayak gini Tuh 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 ada satu tuh Tempar aja Pakai ini Throwing knife Suruh dia turun Apa sih Gila gue mati sama troll ya Hati-hati ya guys Gila tuh Musuh-musuh kecil gini tuh Race Harusnya kita tunggu yang ini dulu turun Gue lupa Kalau disitu ada satu Tunggu yang ini turun Kalau udah lo bunuh Baru bunuh yang itu Nanti keluar lagi satu dari sana Kita gak usah ngeheal dulu Temen-temen Karena disini bakalan ada emboss lagi Tapi musuh yang kayak gini Yang ambil item ini Bakalan ada yang Mau ngemboss dulu Ini juga Ini juga satu Terus lo kesini Dilihat lo bawah Bakalan banyak Tunggung panah Ini lo agak cepat aja guys Mereka ramai nih Di bawah sini nih Buna aja Satu-satu Yang bagaimana Matiin duluan guys Nah yang bahaya itu yang disini guys Nah disini bakalan ada troll lo liat tuh Mereka ini mau ngambil cipta Bunuh aja Sambil ini Nah yang itu yang disana tuh Tuh Nah ini nih Lo mesti di Melawan mereka semua Sambil keruduk sama Lo mesti ngelawan ibu itu Dan ngambil item itu Sebenernya itemnya gak terlalu berguna sih Itu isinya kalau yang gak salah Ini guys Males sebenernya Mereka serius Ini nih Kalau gue gak salah ya Undead Undead champ Kalau gue gak salah Coba lagi tampil ya Kalau itu undead champ Gue salah ingin kalian gak usah ngelawan guys Gak apa-apa cuy Gak worth it Mereka ini Itu gue aukey tuh Kena dua kali tuh Rager aja Sini Jangan mau dikroyok di tempat sempit Gitu guys Dia mau Gue Nge-grab tuh Bungin aja Lalu kesini Bunuh lagi ini Aduh Dia mau Dia mau undakin diri ya Suari ya Suari ya Sudah Lo lihat ya Kalau ini isinya yang gue bilang tadi Gak usah diambil ya Nah bener kan Gak usah diambil guys Gak worth it cuy Lo bohong nyawa Gak usah diambil Langsung aja skip mereka ini Karena di depan sana Lebih banyak lagi musuh Ada dancer tuh Ada dua di depan Tuh Lihat tuh Kedipain coy Yaw Gue gak mau maju Karena bakalan ada troll guys Yang ganggu guys Troll naik Gue mau habis coy Enggak Ini hati-hati ya Yang ini Damagenya sakit guys Oh udah tuh Tunggu aja Kita hit aja Hit aja Hit aja Kita bakal ngeci darah Pakai ini ya Pakai ulti ya Loh kesini Bukan ada troll satu Yang naik Mana ya dia Nah itu dia Fuck Sumpahnya sering banget nih Gue mau hemat-hemat Malah Abis Secara gue kan Aduh Ini buruk coy Dia masih ada satu Itu dia Dua Bukan satu Tunggu aja Satu lagi nya itu Ini gak mau turun ya Turun loh Kayaknya ada guys Lumayan Buat nama darah Pokoknya lo tajemin aja guys Kita mau dapet Gara gratis Abis itu Abis itu bunuhnya ini Dan bakalan ada Dancer satu Itu dia Lo trigger aja guys Begini Lari abis itu Karena bakalan ada Temennya satu lagi ya Bawa aja kesini Itu dia Itu dia Sumpahnya 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 Ini Main semut Kita disini Bakalan ada satu lagi guys Dancer ini Jadi area ini tuh Emang agak nyebelin ya Loh aktifin lagi nih Itu dia Sakit banget kan Damagenya Gila Heal Kita dapet Topi nya dia Gak tau gunanya apa Gak berguna juga sih Buat Gaya-gayaan aja guys Kalau sudah dari situ Lo naik atas ini Di atas sana Bakalan ada Musuh lagi guys Cuman Kroco Mudah Udah si Perlu Di ujung sana Bakalan ada Musuh lagi Oke caranya gini guys Awe anjing kita dikenalkan step cok Gue lagi ngajemin nyata gue Setelah pasapnya Setelah minyak dulu karena saya bukan ramai Sudah ya Yang banyak itu yang pakai kapaknya Itu bisa trigger mana gini Keluar aja jauh-jauh Tuh banyak yang mau meledakin dirinya Bisa mati lagi Kuat banget kan yang ini Atau gue bilang hati-hati guys Bono Masih itu ya Terus ngajak keunjung lagi masih ada satu ternyata Sini loh Temen-temen gue udah pukulin semua coy Sini loh Masuk dalam Terus Terus turun ke bawah Aduh gue lupa disini bakalan ada yang kayak gini Ini cara ngebunuhnya enaknya pakai ini guys Boom fire bomb guys Eh fire bomb guys Karena mereka tuh lemah sama api Oh sayang-sayang guys Terus turun lagi nih Nah itu lo bisa bunuh yang ini nih Aduh kenang gue Padahal udah ngendal lo Madi lho 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 Tuh satu lagi guys Hei 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 Setulah kesini Dan lo pergi ke sini temen-temen Ini adalah shortcut Atau jalan tembus Jalan tembusnya bakalan ke sini Buka aja ini Atau masuk ke dalam Buka ini Dan bakalan balik ke sini Itu jadi yang remusnya ke sini ya Lures aja Memang semenyebalkan itu tempat ini guys Jadi tempat buat kesitu tuh yang susah tuh Ramai banget musuhnya Mana ada dancer dua ya kan Oke Sekian dulu untuk episode kali ini Kita bakalan akhir dulu guys Karena udah mau 30 menit ya Kita bakal lanjutin di next part So Terima kasih buat kalian yang udah nonton Terima kasih buat kalian yang udah like, share, dan subscribe See you guys on the next video Bye bye